Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Optamat ya di video ini kita bahas ada 6 latihan soal limit trigonometri tapi ini adalah materi yang sederhana ya karena semua mengandung sin dan tangan simak terus sampai selesai biar nanti faham oke kita mulai nah dari pernyataan limit mendekati nol yang paling utama adalah ketika sudah ketemu limit sin atau tangan itu sudah berupa sin tangan maka tinggal kita ambil koefisiennya saja yaitu A per B kalau sudah berbentuk sin atau tangan ataupun sin ketemu X atau tan ketemu X langsung kita ambil koefisiennya saja sehingga jauh lebih mudah kita coba soalnya yaitu nomor A sin 4X kan sudah mengandung X semua X X ini juga sin sama tangan mengandung X juga ini juga sama karena sudah mengandung semua maka tinggal kalian ambil koefisiennya saja sehingga kan ini ketemu yaitu 4 per 3 dikurangi 2 per 6 ditambah 8 per 2 tinggal kita olah aja berarti kan ketemu 4 per 3 min 1 per 3 ditambah 4 ini kita kurangi berarti 3 per 3 ditambah 4 sehingga hasilnya adalah di 5 karena sudah mengandung nilai tangan atau sin atau tangan ketemu X atau tangan ketemu X sehingga tinggal kalian ambil koefisiennya ya kita lanjut nomor B ini juga sama karena sudah mengandung tangan tangan X sin-sin berarti tinggal kita ambil aja kemudian disini adalah tangan kuadrat berarti nanti 3 nya kita kuadratkan sehingga kalau kita olah berarti 2 kali 3 kuadrat dikali 2 dibagi 4 kali 6 karena ini kuadrat adalah tangannya maka 3 nya kamu kuadratkan sehingga ketemu berarti 9 kali 2 18 kali 2 36 per 4 kali 6 tinggal kita coret berarti 6 per 4 atau 3 per 2 nah gitu yang C juga sama karena sama mengandung sin-sin X sama tangan tinggal kita ambil koefisiennya saja berarti 6 per 4 atau 3 per 4 atau 3 per 2 kemudian yang C juga sama karena sama-sama mengandung sin-sin X tangan tinggal kita ambil koefisiennya saja karena ini berupa kuadrat maka 6 nya kita kuadratkan per 3 kali 4 berarti 36 per 12 berarti akhirnya ketemu 3 nomor E juga sama karena sama-sama sudah mengandung sin-sin sama sin-sin tinggal kita ambil kuadratnya atau pangkatnya ataupun koefisiennya saja berarti kan 6 kali 2 pangkat 3 dibagi 4 kali 3 kita lihat kesini ketemu 2 ini 8 kali 2 adalah 16 per 4 sehingga hasilnya adalah 4 kemudian nomor yang terakhir F ini juga sama karena X ketemu tangan sin ketemu X juga maka tinggal kita ambil koefisiennya saja sehingga ketemunya yaitu 6 ditambah 3 kuadrat karena sinnya yang kuadrat dibagi tangan kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sehingga sama dengan berarti 6 tambah 9 dibagi 4 kurangi 1 berarti 15 kurangi dibagi 3 sehingga saya pun adalah 5 konsepnya tadi adalah ketika limit itu sudah berupasin sama tangan maka tinggal kalian ambil koefisiennya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya kemudian kalau belum paham lagi silahkan chat di komentar biar nanti kita puas ulang semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb